nanti filosofikal mungkin indonesia bisa dibilang ya oke lah hahaha 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 tapi memang kalau disiplin jepang itu saya akuin luar biasa mereka dateng dari jepang itu bawa karya loh gak dikirim dulu laparannya gak tenteng pesawat sampai sini biar yang benahin jadi biasanya kalau ketemu pameran di indonesia itu mereka dateng 2 hari sebelumnya datengnya biasanya pesawat malam yo welcome back bareng gue bil muhdor di artkoridor hari ini gue bersama pak rudy harjo seorang ketua umum di ssia satu organisasi yang gokil banget lo bakal gue ceritain di dalemnya dan juga seorang seniman dan kolektor langsung aja kita sambutan pak rudy apa kabar baik mas bimbi waduh satu kehormatan nih bisa podcast bareng gak pak pak langsung aja kali ya biar seru ceritain dulu dong pak ssia ini apaan sih biar jadi kita konteksnya temen-temen bisa lebih dapat gitu pak kalau ssia itu singkatan dari ssia itu singkatan dari for studying Indonesian art jadi itu sebetulnya kumpulan dari seniman jepang sebagian itu dulu pernah tinggal di indonesia oke mereka pulang mungkin jaman jepang atau ini saya gak gitu jelas sama dari mulai tahun 80 itu mereka suka dateng ke indonesia kemudian ngajak temen-temen seniman dari indonesia buat pameran bersama oke jadi pertukaran bunda ya pertukaran tapi waktu itu mesi jalannya sepihak karena penyelenggaranya itu mereka jadi ssia jepang jadi lebih kalau dari namanya itu study of indonesia kan berarti ya study of indonesia sebetulnya memang agak ngaju bahasa itu tapi itu karena ada ada reasonnya sendiri pada saat itu jadi mereka dulu itu selalu berpameran kemudian ngajak temen-temen seniman indonesia untuk berpameran bersama jepang indonesia itu ada atas inisiatif mereka dan biayanya semua mereka yang wow pada saat itu mereka yang tamu ini menarik loh pak baru awal aja kayak menarik jadi waktu itu seniman jepang itu maksudnya bikin satu asosiasi untuk study budaya di indonesia padahal kita sendiri itu ngeliat jepang adalah satu negara yang secara keseniannya ini kalau menurutku pribadi sangat luar biasa pak iya tapi kita juga nggak salah sama mereka dalam kebudayaan kita terutama contohnya wayang batik seni rukis kita seni pahat kita itu kita nggak salah itu seniman kita luar biasa loh dan mereka tahu disitu mereka mengajak kita semua untuk sama-sama pameran atas inisiatif mereka itu sebelum saya masuk oke kemudian tahun 90-an itu asesianya itu dipegang oleh mas Daryono almarhum dia seorang seniman lebih banyak keabstrak anaknya pak Sundarso oke kemudian dia sakit dia kena ya dia minta ke saya habis ada bu Titis juga ada mba Nita juga dari pematung minta bantuan saya untuk masuk di sesian nah pada saat itu saya lihat ini kira-kira nggak enak juga gitu karena itu kan sepihas iya jadi sebetulnya memang bahasanya rancu namanya agak merancu kan di disitu cuma saya waktu itu punya niat kok kalau ada asesia Jepang ya kenapa nggak ada asesia Indonesia gitu ya jadi akhirnya saya kita berunding saya bilang sama teman-teman di asesia Jepang oke saya bantu menangani manajemennya tapi dengan Shafika tetan harus ada asesia Indonesia jadi kita ada asesia Indonesia ada asesia Jepang memang asesia Indonesia itu rancu bahasanya tapi kan udah mereka yang buat awalnya jadi udah loh apa untuk nama nggak lalu kita pentingin yang penting kan misinya misinya jadi pada itu itu kita mulai nanganin pameran pertama kedua kekerjaan jadi sistemnya setiap tahun di Indonesia sekali tahun depannya di Tokyo oke itu pasti di Asean Japan Center karena mereka dapat sponsornya di Asean Japan Center berarti tempat yang cukup? di Ginsat jadi itu pasti mereka tiap tahun tiap dua tahun pameranya disana cuma memang dari mulai 80 sampai tahun 90 itu agak vakum jadi kadang-kadang tiga tahun sekali dua tahun sekali setelah tahun 90-an hampir tahun 2000-an itu saya ambil keputusan oke kita mau pameran tiap tahun jika nggak apa-apa tapi dengan catatan sekali di kita sekali di Sandak itu berjalan jadi bener-bener estafet tiap itu tiap tahun pameran oke berarti itu dua dua seniman dari seniman Jepang dan seniman Indonesia tinggal tempatnya aja yang berbeda-beda ini aduh jadi makanya judul kan kita selalu dengan nomor karena kita udah nggak udah karena di kesenian SSIA ini kita nggak harus seni lukis saja jadi ada seni patung ada seni fotografi ada instalasi macam-macam batik wayang itu semua ada di kita jadi mereka belajarin wayang kita belajar dengan mereka kayak contoh tahun dua tiga tahun yang lalu itu mereka dengan kita ngajarin melukis di atas kayu dengan dibakar itu mereka ajar tetap tahu kita juga ngajarin mereka masalah batik ada anggota kita juga yang jago batik apa yang paling favorit kalau boleh tahu dari dari japanis artis ngelihat apa yang kita miliki itu apa yang mereka paling lebih mereka lebih kewayang dan batik ya emang sangat kaya kita budaya disitu budaya disitu luar biasa kalau seni lukis mungkin umum ya itu hampir semua kesenian itu lah seni lukis fotografi juga mereka sangat sangat antusias seperti ini oke nah kalau dari indonesia kesana pak apa yang menurut bapak ilmu-ilmu yang udah di kita raih pak dari SSIA sendiri pak cukup banyak sih kita belajar dari mereka cara bunting kertas mereka ada lukisan dengan dengan bunting dan kertas itu halus sekali mereka yang kita belajar tekniknya kemudian yang saya bilang tadi salah satu ee cet bakar nya itu itu juga mereka luar biasa karena itu ee seni manu pak tabe itu itu seni manu nomor 2 dunia untuk ee seni seni bakar itu emang berarti jadi kalau boleh tau pak berapa banyak sih anggotanya kalau SSIA Indonesia dan Jepang itu di kita sekitar 30 sampai 40 orang lain karena kita bukannya ekspensif ya tapi memang di SSIA itu ada kriteria kriteria oh kami tidak ada perbedaan mampu umur status sosial agama suku di kami semua sama begitu kita pameran semua-semua lukisan sama saja majang gitu loh oh turun lapangan semua wah termasuk saya termasuk temen-temen semua karena sebetulnya nikmatnya itu kekompakannya dan banyak seniornya juga kalau aku deger-deger seniornya karena kebetulan ada beberapa kayak bukak kita pandi juga bukak kita juga penasehat kita di SSIA ada butik di Sjabarudin dan ada banyak lah yang ada keluar-keluar itu dan kita bukan sebuah masalah eksklusif karena kita mau cara mental dari temen-temen itu harus sejalan oke jadi gak cuma dateng baru bisa naruh habis pulang gitu dan itu yang kita cari adalah kebersaudaraan kita dan bersama IPK karena kesenian itu kan sangat luas ya bukan cuma di sendi patung atau ini itu yang kita terapain di SSIA kalau di Jepang sendiri berapa orang Jepang sekarang ini sekitar 25 dan memang juga top terseriman Jepang ada bagian besar ya di bidangnya masing-masing ya di bidangnya masing-masing jadi contohnya kayak Pak Tabe itu nomor 2 dunia untuk untuk semingat terus bakar ada bu banyak lah ada yang patung ada yang apa itu mereka cukup cukup terkenal di 4 tapi memang generasinya yang muda-muda ini baru belakangan masuk oke ini sebabnya kan lebih ke seniman senior dan lebih ke berarti lebih ke tradisional atau ya lebih ke tradisional wuh jadi banyak macem lah kalau di Jepang juga tradisi mudayanya luar biasa ya Pak ini yang menarik kan Bapak tiap hari eh tiap tahun berarti ketemu seniman Jepang dan Indonesia kalau Indonesia mungkin tiap hari kan apa yang menurut Bapak nih bedain secara karakteristik atau sifat seniman Jepang sama Indonesia Pak kalau untuk ahli talentanya dan lain sebagainya saya bilang kita nggak kalah hmm cuma sedikit mungkin mohon mahal kalau kakak adik-adik tapi mungkin disiplinnya kurang berdua chance spesiali Jepang terkenal banget dengan ya craftsmanshipnya juga sangat ini kan Pak mereka tuh bikin apa-apa kalau aku dari luar yang melihatnya Jepang tuh bikin apa-apa tuh sangat detail banget ya iya nggak Pak dari memang ada banyak faktor sih ya untuk seniman kita kan iya kita terus terang aja kan juga butuh buat kam buat apa jadi mungkin sampai sedetail itu juga mungkin agak kurang tapi ya seniman kita yang bener-bener nifat dan mau ini banyak banyak tahun apalagi yang muda-muda sekarang tapi filosofikal mungkin Indonesia bisa dibilang ya oke lah hahaha hahaha oke hahaha 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 tapi memang kalau disiplin Jepang itu saya akuin luar biasa itu mereka dateng dari Jepang itu bawa karya loh nggak dikirim dulu laparannya nggak tenteng pesawat sampai sini bila yang benahin dia ini jadi biasanya kalau ketemu pameran di Hindu itu mereka dateng dua hari sebelumnya datengnya biasanya pesawat malam dateng langsung kami bawa ke galeri itu pameran dia langsung nge-set semua itu semua dia kerjain sendiri semua backup oh dan umumnya dari semua anggota itu biasanya yang dateng sampai maksimal 10 10 orang itu yang kita harus harus bantu buat dirapikan sekali ya Pak nah kalau Bapak juga aku dengar maksudnya salah satu di organisasi mobil juga sekarang di SSIA juga ini kayaknya organisasi itu penting apa sih menurut Pak Rudy? hmmmm saya seneng aja sebetulnya seneng ngatur seneng ya bisa jalan bisa supaya lebih teratur itu kondimowin memang saya dulu ada workshop buat diripa jadi kebetulannya terakhir sih saya masih sebagai ketua organisasi tapi untuk tahun kemarin ini udah saya juga gak gak mau akut lagi karena cukup capek saya mau konsentrasiin lebih ke apa aku dan juga kasih kesempatan yang muda-muda ini kan aku pinter nih kita yang udah tua ini kan masih ortodok masih ini yaudah biaya bunda beda sih kesempat padulus mesti ya banyak arahan dari yang tua malah Pak Rudy Pak Rudy berarti juga di seni berarti berkarya juga aku ngeliat tadi baru masuk sini ngeliat karyanya waduh galak banget saya memang seneng gambar kok bisa sampai ke arah situ tuh gimana ngambilnya tadinya body repair tapi ngelukis juga body repair tuh ada hubungannya dengan dengan seni warna karena pengecetan itu permainan warna mau plus warna dan lain sebagainya itu salah satu seni kalau mas pilih maksudnya mobil warnanya merah tau-tau keluarnya belang itu itu salah satu ilmu seni yang kita harus harus seriusi buat supaya warnanya bisa match setuju sih aku kebetulan juga di industrial painting makanya mau kan kita belajar masalah painting sebetulnya di seni lukis cuma bedanya ada keseniannya aja tapi kalau untuk perwarnaan namanya malah kadang lebih detailan di mobil iya kalau mobil lebih detail depthnya aja harus dipikirkan tapi spontanitasnya kalah iya senian memang spontan di kita terus suaranya juga ada satu doang hahaha nah maksudnya ini apa sih harapannya di SSIA sendiri buat kedepannya iya kita semakin baik semakin banyak mempelajari juga budaya dari luar di samping kita juga memperlihatkan budaya kita yang luar biasa beragam ya banyak juga yang lain yang kita bisa ambil positifnya dari budaya jepang maupun budaya negara lain itu banyak terus ada seneng gak mas Budi ada Pak Budi itu ada pengalaman happy apa yang paling seru selama di dalam memimpin SSI ayo deh sebetulnya yang paling saya happy itu kekompakan anggota jadi kita rapat punya kuliah bareng habis kita mau pameran kita ngapain kita bikin ini semua masing-masing udah punya inisiatif buat jadi lebih iya mereka beda lah kepompakan rasa setiakawan rasa ini itu jauh itu makanya mungkin saiznya yang gak terlalu diperbesar maksudnya untuk menjaga itu juga mungkin saya harapin bisa lebih besar tapi juga harus dibarengin dengan mental dengan disiplin karena itu kan mau ngapain boleh pelukis yang model-model macem-macem tapi ya apa salahnya kita juga nah ini kan juga bukan-bukan seniman betul enggak contoh saya saya enggak sampe ya macem-macem dah tapi kan saya ngelukis saya makasih saya makasih seniman gak harus surahkan lah agama dan berarti ada kalo temen-temen tuh ada yang pingin ikut SSIA masih bisa berarti apa aja sih persyaratannya atau gimana sih untuk mereka persyaratannya cuma itu kan satu di kita bisa tompak bisa sejalan sama-sama kita nanti pameran apa-apa ini dan di kita memang satu syaratnya ya tidak ada perbedaan jadi apa itu senior senior apa dia apa 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 semua sama ya kita bicaranya karyernya apa oke itu yang yang kita bukan makanya kita harus mempercayai dan memang harus membawa nama baik Indonesia juga kan disini membawa nama baik karena aku tadi ngeliat karya-karyanya juga ya dan dulu selalu kata-kata itu dari menteri kebudayaan dari apa besar-besaran kata-kata itu memang harus kita jaga kalau ini kan udah lama juga baru kira-kira boleh gak cerita dikit apa sih kesusahan dalam mengatur suatu organisasi kayak sesia apa di pengalaman yang kayaknya susah ada gak sih yang agak murat mungkin cuma di finance ya gua untuk kita pameran itu karena saya bisa terima lah teman-teman kan dengan kondisi segala macem tapi kalau yang lain sih juga lah teman-teman ayo kita pameran yuk tangkap kamu ngapain 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 gak pernah ada kendala kita bisa sama-sama udah kayak saudara gimana tuh Farudi kira-kira ke depannya biar lebih memastis lagi secara saya sih lagi mengarahkan itu teman-teman yang generasi muda apalagi yang milenial ini untuk nantinya jadi pengganti kalau udah bisa pengganti sekarang juga gak apa-apa muda mereka udah tahu cara manajer gimana kita bikin pameran gimana cara cari sponsor cari ini mereka udah ngerti ya saya pelan-pelan udah mulai terakhir terakhir baru di sebelum kita tutup tuh aku ngeliat yang paling penting dalam kalau dari obrolan kita dari tadi tuh adalah managing keseluruhannya kan dalam organisasi adalah managing secara finansialnya secara kekaryaannya buat generasi kedepannya mau itu jadi di SSIA nah ataupun di luar saat menjadi satu ketua organisasi gimana cara manage yang baik kalau dari Pak Rudy sendiri kalau saya bilang gak usah harus jadi ketua organisasi tuh yang penting dari diri kita mau manage diri kita sendiri itu yang paling penting dan itu yang paling sulit gimana tuh caranya Pak Rudy? ya salah satu yang paling paling simple ya kita umpamnya sekarang booming kita punya uang banyak tapi akhirnya saya lihat banyak juga ya mohon maaf beberapa juga temen jadi mata keranjang gak mau ini mau itu ya itu yang harus di manage dan itu berat memang itu memang berat karena lebih jangan panik uang lewit daripada nyari wakil jatuh yang manage diri sendiri itulah yang saya harapin dari generasi mendaiti udah mulai dibuat kebanyakan karena itu yang artinya membawa kita ke depan untuk punya tabungan atau kita punya persiapan karena kita hidup gak selalu harus di atas someday kita juga di bawah kita harus siap jadi harus bener-bener bisa manage dengan memanage memanage diri sendiri dululah oh kurakan boleh tapi memanage diri sendiri kalau kita dapat mendapatkan segini apa buat ini kita bikin post ini kita bikin itu biasanya saya sama temen-temen ngomong udah ini simpen disini ini simpen jangan kawin lagi jangan itu gitu lah saatnya oke waduh ini satu ilmu yang mahal banget baru di sebelum sekarang buat temen apa namanya kalau buat parundi sendiri SSIA kedepannya ini ada acara apa dan kalau temen-temen mau ngeliat atau ada pameran atau apa kita misalnya karena tahun yang lalu itu pamerannya di Jepang oke kita dengan digital oke karena kita belum bisa berangkat ke Jepang dengan segala macem jadi kemarin kita cuma ngirim karya by photo kemudian mereka bikin pameran tapi mereka untuk tahun ini kita akan membuat pameran fisik rencananya karena ini ada kesulitan biasanya kita kita teruskan di support banget sama temen itu dari galeri 678 cemal jadi hotel tempat segala macem tapi yang jadi problem tahun ini kita kan kena di berkendara itu kena ganjir genap jadi buat kami itu agak kesulitan juga buat ngaturin kamu tamu yang dari Jepang kita rencananya nanti kalau bisa dapat tempat akan di pusaka nasional di medan muddk atau tidak di sebelahnya galnaz eh museum gak aja permesan itu kita di sitro dan mungkin mereka akan kita tempatkan di daerah menteng sini kan banyak hotel jadi untuk transportasi ini gak ada masalah karena gak kena gantri genap karena itu kan cukup-cukup padat acaranya kemudian itu nanti ada ada demonstrasi dari mereka dan juga dari kita dari seri mic jadi itu pabrik bisa dilihat pabrik untuk memang itu pabrik dan exhibition itu kita gak jual lukisan oh bisa melihat karya seniman Jepang dan Indonesia nya juga iya dua-duanya dan kita seperti tahun-tahun sebelumnya ya seniman Jepang itu akan ajarin kita ilmu yang dia punya kita juga ajarin mereka yang sebalik waduh ini santai hal yang mahal ntar kita pasti bakal update juga kalo mau update dimana pak Rudy nanti mas taji sebagai ketua panitia biasanya dia yang ntar bakal di update juga kita bakal update juga di alt koridor ya kalo emang acaranya undangannya jadi jangan lupa buat follow dan semua description nya ada di bawah terimakasih ini juga kalo ngelukis ikut muka gak apa-apa kita seneng-seneng buat majuin kesenian kita waduh satu kehormatan yang besar itu waduh oke terimakasih banyak buat ilmu nya thank you Pak Rudy ok sila semata cuek